Ya, selamat malam teman-teman, selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat, yang namanya kan Pola Hidup, bukan hanya pelajaran olah nafas, maka ada olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, olah rasa, dalam bahasa Indonesia-nya begitu, kalau dalam bahasa asingnya, ini sebenarnya konsep dari functional medicine atau kesembuhan holistik, kalau bahasa Indonesia boleh juga, di mana orang sembuh itu, karena segala aspeknya diatur atau dibetulkan. Yang menarik kan sebenarnya dengan satu aspek saja, bisa sembuh. Orang dengan akupunktur saja, teman saya kena stroke, sudah keluar dari rumah sakit, jahitannya sudah karena kanker, karena stroke otaknya sampai benjol, dibedah otaknya, sudah sembuh jahitannya, tapi lumpuh. Di akupunktur dua minggu berjalan. Jadi kan enggak pakai olah nafas, enggak pakai olah menu. Akupunktur saja sembuh. Lalu saya 2009-2010, enggak pakai olah nafas, enggak pakai body stretching, hanya dengan olah menu saja, lepas obat, lepas insul. Atau saya cerita 2009, 2009 tadi yang dihabiskan lepas obat ya, 98 saya saraf kecepit, hanya dengan inner healing saja, luka-luka batin atau kesembuhan hati, kesembuhan batin, kesembuhan mental, hal-hal seperti itu. Saraf kecepit, lepas, kacamata ikut lepas. Atau adik saya, enggak ikut body stretching-nya, saraf kecepit lepas, ikut olah nafasnya, livernya sembuh. Jadi ada orang-orang yang, atau misalnya enggak ikut macam-macam, dengan obat juga sembuh. Jadi satu aspek saja, kadang punya kekuatan menyembuhkan, kan logika sederhananya, kalau digabungkan tentunya asal penggabungannya. Ini kan yang digabungkan satu dengan yang lain, ini bukan hal yang kontra. Nah, makanya malam hari ini, kita undang yang sudah beberapa kali mengisi, yaitu Pak Michael Suniardi, Yos, sebenarnya insinyurnya, bidangnya, apa Pak? Elektro. Elektro, muter-muter dengan Kominfo ya Pak ya? Ya, komputer kan, komputer. Ya, dan rupanya waktu di Kominfo juga ketemu Mas Gunggung tuh. Ya, dulu tahun berapa? 2009 ya kalau masalah ya? Ya, sekarang Mas Gunggung diolah nafas, dan karena keadaan, karena kejadian, Pak Michael Suniardi malah jadi mendalami tradisional Chinese medicine, akupunktur, karena punya pengalaman, dan akhirnya belajar, yang menurut saya sih beberapa kali seminar, ya semua orang bilang keren, karena hal-hal yang dulu di analistis dijelaskan secara logis. Jadi, tidak terlepas dari akarnya, tapi penjelasan berikutnya itu yang menarik. Dan malam hari ini adalah temanya Sembuh dari Kanker Sarkoma dengan TCM. Langsung saya silahkan ke Pak Michael, silahkan Pak. Terima kasih Pak Jarot. Sebentar, saya share screen. Oke, kelihatan. Saya matiin videonya aja ya, supaya jangan putus-putus. Oke. Ya, selamat malam Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, terutama Pak Jarot. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk yang ke-3 kalinya ya, eh ke-4 kali malah. Kali ini sebetulnya saya wrap up dari semua yang pernah saya sampaikan, walaupun mungkin yang pernah saya sampaikan itu adalah potongan-potongan dari yang akan saya sampaikan hari ini. Yaitu bahwa saya sembuh. Sembuh itu artinya tidak metastasis, tidak relapse, dari Kanker Sarkoma yang sangat menakutkan, dan kesembuhan ini hanya menggunakan teknologi TCM. Jadi saya enggak makan obat-obatan, saya enggak pergi ke dokter barat, jadi purely saya lepaskan semua obat-obatan, dan saya konsentrasi di TCM. Karena saya juga belajar akupuntur ya. Jadi mesti di-disclosure dulu bahwa saya ini sajananya elektronika. Dan profesi saya sebenarnya narasumber praktisi ahli dan inovator sejak tahun 1982. Dan tahun 2017 itulah yang saya kena kanker otot di paha, paha atas. Dan kanker otot itu terkenalnya dengan sarkoma. Sedangkan kalau kanker yang lain itu namanya karsinoma. Nanti saya akan jelaskan perjalanan saya sampai ke Adventis Hospital di Pinang, dan sehingga saya harus dioperasi di sana. Dan sebenarnya operasinya jalannya sukses, berhasil, tetapi balik ke Indonesia, balik ke Bogor. Karena tempat tinggal saya di Bogor, itu ada 10 macam penyakit yang saya coba atasi semua dengan menggunakan TCM. Sebelum kita mulai, ini saya akan memutar satu video yang merupakan inspirasi saya waktu di Pinang. Ini adalah forman penyakit medis yang berdiri ke-1.000 tahun. Tapi sekarang akupuntur menemukan role baru as a complementary therapy for cancer patients. The engineering needles will be placed at some specific part of the body we call the acupuncture points. And they can range, and this point can range from your head to your toe, basically everywhere in the body. Widong Liu is an oncology acupuncturist at the Dana-Farber Cancer Institute in Boston. He says acupuncture works in part by stimulating the release of anti-inflammatory chemicals in the body, and that makes cancer patients feel better. The cancer treatment itself is a very stressful journey for patients. They don't feel have control because they endure many different kind of heavy duty and therapies. They're really suffering a lot, emotionally and physically. Hi, Dr. Liu. Good to see you. Good to see you again. But can acupuncture do more than just relieve the stress of traditional cancer treatment? Ed Walsh thinks so. Almost three years ago, he developed what he thought was an infection. I had an earache, and I didn't know what it was. I took an antibiotic. It didn't work. The antibiotics didn't work because Ed didn't have an ear infection. He had advanced throat cancer that required radiation and chemotherapy. I remember them saying that, you know, I would probably lose, possibly lose my taste buds. Possibly my saliva will be decreased. Walsh also nearly lost his ability to swallow. I had a hard time drinking water. So you're going to feel a little tapping? Okay. Okay. Then Walsh took part in a study at Dana-Farber to test whether acupuncture could alleviate those side effects. He came out a believer. I could taste food. My swallowing was better, a lot better. I mean, I was eating food. Was it acupuncture? I think it was. I really do. I really believe that. I don't know what else it could be. The acupuncture study is ongoing, but Ed Walsh is convinced it made a difference. After three or four thousand years, I'm sure the Chinese can't be wrong. In Boston, Massachusetts, Linda Champa for CNN. Ya, ini yang kita dengar ya. Satu tadi. Orang Cina ribuan tahun lalu tetap menggunakan DCM ini tidak mungkin salah. Jadi, kata-kata itu yang saya selalu ingat dan saya selalu cari solusinya. Ya, jadi sekarang saya akan cerita tentang kanker sarkoma yang saya hidup. dan mohon maaf kalau misalnya ada nama atau gambar yang tidak sesuai. Tidak semestinya. Jadi, begitu saya jatuh di sekitar November, November, Desember, saya pertama kali ke Rumah Sakit PIK dengan Dr. Girianto Chandra Wijaya dan waktu dia dari Dr. Girianto itu tulang belakang saya harus dioperasi. Padahal waktu itu yang bangkak pahas saya. Kemudian saya tinggalkan saja Dr. Girianto saya ke Abdi Waluyo ke Prof. Dr. Salim Haris. Nah, waktu di Abdi Waluyo saya dibilangnya wah ini kena bursitis, bursitis di paha. Jadi, bengkaknya itu disebabkan oleh bursitis dan harus disuntik steroid. Saya juga tinggalkan. Jadi, artinya saya tidak mau lah. Karena untuk suntik itu sekali suntik 4 juta dan harus uang cash. Nah, kemudian berikutnya bulan Maret itu saya ke Akupuntur. Saya ke klinik Akupuntur Yun yang ada di Depok. Jalan Barito Raya di Depok. Saya tiga kali terapi di sana. Saya disetrum sampai seperti kodok krenyet-renyet gitu ya. Kodok yang kena suntrum listrik waktu kalau kita fisika dulu ya di sekolah ya. Di SD apa di SMP gitu. Jadi, setelah tiga kali saya dikasih obat ya setiap kali setelah di Akupuntur saya dikasih obat PEL ini dua PEL ini ya sekali di sekali setiap pengobatan Rp350.000 ya. Ini 18 Maret 2017 itu saya terakhir di Yun di klinik Yun klinik Akupuntur Yun. Nah, kemudian saya cari lagi Akupuntur ya. Saya ketemu Song Yi itu di Tanjung Duren. Ya, itu dekat dengan apartemen saya. Nah, itu juga saya 8 kali terapi. Ini nih, di kepala saya ini ditusuk jarum ya. Nah, sekarang kalau Bapak dan Ibu lihat video saya tadi di Zoom, itu saya tempel sekarang dengan Akupats. Jadi, sebenarnya fungsinya sama untuk bisa pull down. Karena ini nyambungnya ke pineal gland. Jadi, saya di sana 8 kali terapi juga masih bangkak dan malah semakin bangkak paha itu ya. Nah, kemudian saya akhirnya ke Omni Hospital. 19 Mei saya ke Omni Hospital dan saya ketemunya pertama ke Dr. Saraf, Dr. Dani Daniel Surya Disastra. terus Dr. Daniel bilang, wah ini mah bukanya Saraf. Dia refer ke Dr. Albert Gandakusuma. Itu dokter spesialis tulang. Dan waktu diperiksa lagi sama Dr. Albert, Dr. Albert bilang juga, wah Om, ya kebetulan kenal ya, Om, ini bukanya tulang, bukanya Saraf. Ini tuh kanker. Loh, kok bisa kanker? Iya. Coba deh ke Dr. Dani yang kebetulan waktu itu masih di, apa, masih praktek di Rumah Sakit Omni. Dan saya satu harian nggak pulang. Jadi dari pagi sampai jam 9 malam saya nunggu Dr. Dani, saya buka kamar. untuk nunggu Dr. Dani dan setelah diperiksa oleh Dr. Dani, wah ini mesti dioperasi, bengkaknya mesti dibuang, dan besok harus dibiopsi. Nah ini, jadi saya di MRI, dua kali saya di MRI, sekali tengkurup, tengkurap, sekali lagi telentang. Karena waktu sama Dr. Syaraf saya telentang, ternyata kata Dr. Tulang salah, ini mesti tengkurap. Jadi saya dua kali di MRI, sehingga saya buka kamar khusus di Omni untuk supaya sudah saya nggak bulat-balik, karena kaki saya bengkak dan sakit. Nah begitu saya dengar Dr. Dani saya mesti dioperasi dan besok di biopsi, saya langsung minta keluar dari Rumah Sakit Omni. karena saya nggak mau dioperasi, karena buat apa dioperasi, bengkak-bengkak itu kok dioperasi, gitu ya. Logika saya waktu itu. Nah, tiga hari kemudian, bukan, obat-obatan ini diberikan oleh Omni, pengencer darah, peredahan sakit, itu sudah 120 miligram. ini sudah paling top of the top, nggak ada Arcosia itu kayaknya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari 120 miligram. Jadi, obat-obatan ini serenceng, ini 4 biji, 4 macam, itu disuruh saya konsumsi. Untuk kemudian, tiga hari kemudian, saya langsung ke Penang. saya langsung ke Penang. Di Penang itu saya carinya dokter ortopedi. Waktu itu ketemu dokter Ajai Kumar. Dokter ortopedi diperiksa, setelah diperiksa, dokter ortopedi bilang, wah, ini bukannya tulang. Coba deh ke Syaraf. Jadi, sama nih, kejadiannya di Omni, sama di Penang, sama. Coba ke Syaraf. dan saya di-refer ke dokter Murli. Murli Nara Indas. Itu dokter vaskular. Dan saya diperiksa sana oleh dokter Murli. Wah, ini bukan, ini bukannya Syaraf. Syaraf itu masih bagus, kata dia. Jadi, mesti kemana? Apa yang harus saya lakukan? Oke, ke dokter operasi saja, bedah. Dokter Gui. Oke, itu sudah makan, satu hari penuh. Jadi, satu hari penuh itu sudah ke tiga dokter. Sama persis seperti di, apa namanya, Omni. Satu hari saya dilalap oleh tiga dokter. Nah, tapi, begitu sampai ke dokter Gui, saya tetap harus dibiopsi, kata dokter Gui. Untuk bisa mengetahui apa yang menyebabkan bengkak saya di paha ini. dan waktu itu saya sudah tidak ada alternatif lagi, saya sudah tidak ada option lagi karena sudah ada di Pineng dan untuk sampai ke Pineng ini saya di pesawat terbang, saya digotong-gotong, sama sekali tidak bisa jalan, pakai kursi roda. setelah di biopsi oleh dokter Gui, akhirnya saya dibilang, oh ini kanker, ortopedi, jadi diarahkan ke, eh sorry, onkologi, diarahkan ke dokter Angsovan di bagian onkologi. Nah, di bagian onkologi dokter Angsovan bilang, wah ini mesti dioperasi, tapi operasinya mesti nunggu profesor saya, Angsovan itu dokter Singapur yang praktek di Pineng. Nah, dia bilang, tunggu deh, tunggu profesor saya, kapan? Ya, biasanya datang tiga bulan sekali. Ya ampun, saya bilang, ini saya sudah sakit kayak begini, bagaimana? Ya, no choice, dia bilang, kalau mau ya mesti nunggu, kalau enggak ya lu ke Singapur aja. Wih, kalau ke Singapur lagi saya ingat lagi mesti naik pesawat terbang, mesti digotong-gotong. no way, saya bilang. Nah, terus dokter Angsovan ini memberikan referensi, kalau gitu, ini aja ke dokter Venkata, Venkata Murali. Dia itu ahli radiologi. Jadi, coba, mungkin dia punya second opinion. Nah, itu sudah hari ketiga saya di Adventis. Hari ketiga, saya dilempar ke dokter Venkata, terus dokter Venkata bilang, wah, ini sih, memang satu-satunya mesti dioperasi. Nggak bisa dikasih radiologi. Karena kalau udah gede gini, kalau dikasih radiologi, juga nggak nendang istilahnya. Tapi di sini, nggak ada dokter bedah onkologi untuk sarkoma, si dokter Venkata bilang. Jadi, bagaimana? Oke, gue punya teman di Pulau Pineng, di hospital Pulau Pineng. yaitu dokter Azul Hairi. Dokter Azul Hairi itu temannya dokter Venkata. Nanti gue panggil dia aja. Oke, kapan? Nanti, tanya dianya. Jadi, saya mesti nunggu tiga, tiga, empat hari untuk ketemu dokter Azul Hairi. Begitu ketemu dokter Azul Hairi, oh, tenang, enteng, ini mah gampang dibuka, dibelak gitu, udah diangkat, udah beres. Ini kerjaan, ya memang lama, dia bilang paling minimum empat, lima jam. buat ngangkat ini. Tapi dia udah pengalaman, dokter Azul Hairi itu udah pengalaman, pernah ngangkat kaki gajah yang lebih besar dari paha saya waktu itu dia bilang. Oke, 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 kapan bisa dikerjain? Gak bisa. Karena dokter Azul Hairi itu dokter yang dari pemerintah ya, hospital Pulau Pineng itu rumah sakit pemerintah. Wah, jadi bagaimana? Oke, gini, kira-kira seminggu lagi ada anak didik gua yang baru pulang dari Inggris, belajar sarkoma. Nah itu, nunggu seminggu lagi. Iya, itu adalah dokter Prashan. Ya, dokter Prashan Nahari, kurang R itu. Prashan Nahari, jadi dia bilang, yuk tunggu aja dia, yuk nginep aja di hotel. Jadi di Atlantis itu di seberangnya ada hotel, nginep aja di sana. Jadi nunggu sampai dokter Prashan itu datang dari Inggris. Ya oke, no choice bagi saya, saya tunggu satu minggu. Begitu datang, nah langsung deh, dia diagnostik. Apa yang dia sampaikan? ini you have diamputasi. Iya ampun, diamputasi. Iya, dia bilang, gak ada cara lain, ini satu-satunya diamputasi. Bagaimana bisa begitu? Iya, ini cuma satu-satunya diamputasi dan ini gak bisa untuk cara lain. Terus saya bilang, kalau saya gak mau diamputasi, bisa gak? Iya, tapi saya mesti lihat dulu. si Prashan bilang, mesti lihat dulu dibongkar duduk, kalau memangnya bisa, baru diteruskan. Tetapi kalau sudah dibongkar, gak bisa ditutup balik. Jadi kalau udah dibuka, amputasi atau tidak, tetap harus dilaksanakan pembukaannya itu. Oke, saya bilang, saya oke, saya setuju. Dan saya mesti nunggu kira-kira dua minggu lagi, karena itu lebaran. Pas dia pulang, pas mau dioperasi, itu lebaran. Lebaran waktu itu. Jadi, ini sebenarnya hasil biopsinya yang dari dokter Bui itu. Jadi biopsinya juga gak bisa dilakukan di Adventis, Penang. Jadi hasil tisu saya itu dibawa ke Subang Jaya, dan di Subang Jaya itu mesti nunggu dua minggu baru saya bisa dioperasi. Bisa ditentukan bahwa ini adalah kanker yang ganas. Sarcoma yang ganas. Di situ kan kelihatan rekomendasi dari dokter Dwi Bun Pui. Jadi, saya betul-betul terumbang ambing di sana dari Juni sampai Mei, sorry, dari awalnya itu terakhir ini kan dari sini nih, dari Mei, Mei 19, 31 Mei saya baru di biopsi. Iya. 31 Mei saya di biopsi, dan saya dua kali itu di MRI. Pertama, tanggal 31 Mei 2017, kemudian 15 Juni 2017 di MRI lagi. Jadi, penderitaan saya ini bukannya cuma sekejap, 8 bulan kalau dari bulan November. Nah, saya di operasi tanggal 16 Juni. Nah, ini daging yang dibuang ini segede gini. Sebelum saya di operasi, saya dimasukkan juga ini nih, IPC filter. Jadi, supaya kalau ada blood clot tidak lari ke jantung atau paru-paru. Jadi, saya di operasi 7 jam oleh Dr. Prashan, kemudian disupervisi oleh Dr. Asuhari, dan Dr. Venkata itu nanti akan dilanjutkan dengan radiologi. jadi ini yang radiologi ini itu adalah kerjaannya Dr. Venkata. Dan kebetulan sekali waktu itu 2017, Adventist baru saja beli mesin General Electric ini nih, bulan Desember 2016. Jadi, alat ini masih benar-benar baru, dan alat ini tidak memutar radioterapinya ini tidak diputar ke seluruh badan. Jadi, hanya untuk bagian-bagian yang memang diperlukan saja. Jadi, saya dibikinkan seperti cetakan, jadi saya tidur di cetakan itu, kemudian si mesinnya itu berputar hanya di sekitar paha kiri saya. Supaya bagian lain tidak kena sinar. tidak kena radiasi. Jadi, ini mesin yang pertama kali dipineng di Adventist itu. Yang rumah sakit yang lain, itu radiologinya dia muter. Jadi, bagian-bagian yang tidak rusak pun, tidak kena kanker pun, dibakar oleh dia. Jadi, beruntunglah saya dapat teknologi besar itu. Tetapi, sebelum keberuntungan itu, saya itu dua kali keluar masuk kamar operasi setelah yang operasi besar pertama. Jadi, lima hari setelah di operasi pertama besar, saya mesti masuk lagi karena ada bakteri di hasil operasinya itu. Ada infeksi. Setelah masuk, lima hari kemudian, saya masuk lagi ke kamar operasi, ke teater untuk menghilangkan infeksinya tadi. Dan pemberian antibiotik saya itu sudah seribu miligram, sudah kayak nyuntik kerbau. Besar sekali itu suntikannya. Dan ini biasanya dilakukan sudah jam 6 sore selama kurang lebih 45 menit karena sakit sekali itu disuntik itu. Jadi, betul-betul penderitaan itu bukannya sekedar hanya yaudah cuma begitu saja. Bukan. Kemudian setelah di fisioterapi, selama saya di radiologi, saya di fisioterapi. Saya itu nggak bisa jalan. Jadi, mestinya pakai kursi roda. Dan saya baru bisa jalan setelah di fisioterapi selama 30 hari itu. 30 hari saya di radioterapi, saya juga di fisioterapi. Dan pulang ke rumah, obat-obat lagi yang saya minum. Segala macam obat. Fosamart ini obat tulang yang harus diminum seminggu sekali. Nggak boleh meleset kalau hari Rabu mesti kerbau lagi. Dan mesti seminggu. Itu karena 5600 iu vitamin D3-nya. Jadi, kembali ke Jakarta saya dengan serenceng obat. Nah, obat-obatan itulah yang menyebabkan saya asam lambung, pingsan. Dan ini sampai saya mesti tiga bulannya dikasih obat-obatan ini racikan oleh Dr. Indra Sugiharto yang di Cideng. Ini kan ada tulisan ini. Hair tiga kali. Jadi, berarti sudah tiga kali. Tiga kali, tiga kali, satu kali, dua kali, tiga kali resep ini diulang terus. Racikan, vitamin, minum. Terus minum. dan sampai akhirnya di 2018 Agustus ini saya belajar cenci. Karena waktu itu saya belum bisa jalan lebih dari 50 meter. Kemudian saya sering nggak bisa tidur, sering pusing, keleyengan, muntah, dan sebagainya. Nah, setelah saya belajar cenci 12 hari oleh instruktur Pak Niko Martin, ini saya bisa jalan sampai 200 meter. Padahal, kalau saya duduk, dari jam 5 sampai, itu kan latihan ini ya, dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Duduk. Kalau saya di rumah sendiri, nggak akan bisa itu. Melakukan cenci dari jam 5 sampai jam 10 malam. Tapi ini, saya sukses berhasil selama 12 hari saya bisa belajar cenci sehingga kesehatan saya bertambah. Kebetulan kan ada teman-teman saya situ ya, mantan Kapolri Badadurin Haiti yang saya kenal di Medan itu, eh, ketemu di situ. Jadi, saya ada, wah, masa dia bisa, saya nggak bisa. Nah, jadi latihan cenci ini saya pelajari waktu itu, tapi instruktur saya sama sekali tidak memperbolehkan saya foto baterinya, kemudian videonya saya minta, nggak bisa. Pokoknya semua rahasia. Sehingga saya pulang ke rumah itu pengen tahu ini kenapa ya? Kenapa jadi saya bisa sembuh? Karena kebetulan saya kan latar belakangnya elektro. Jadi elektro ini kan bisa jelas ya antara apa namanya satu persoalan dengan persoalan lain ada yang sabungannya kemana? Apalagi dia bilang energi, chi, dan sebagainya. Nah, berikutnya baru nih Mei 2021 saya baru bisa membuktikan secara ilmiah bukannya saya baru ya saya melihat ada orang lain yang membuktikan secara ilmiah apa yang terjadi waktu kita cenci. Jadi itu tuh teorinya adalah beras, nasi, ditambah udara, ditambah air sesuai bentuk ini akan menjadi energi. Dan ini ada ada jurnalnya ya ada jurnalnya jadi kalau yang ingin mendapatkan jurnal bisa minta ke saya yang sebetulnya teori ini gambar ini saya bikin tahun 2019 waktu saya belajar akupuntur bagaimana chi ini digabung-gabung sehingga akhirnya menjadi apa yang namanya cenci cenci ini adalah ATP dari mitokondria. Itu saya baru sadar tahun 2019 dan setelah saya melihat tulisan dari C.P. Ong di Amerika ini orang Amerika orang Chinese Amerika Chinese born Amerikan yang dia bilang bahwa ini adalah memang yang dimasukkan dengan cenci adalah ATP energi. jadi saya betul-betul amazed wah ternyata yang saya pelajari itu bagus. Nah belum selesai pada saat itu saya masih aneh-aneh itu tiba-tiba ada teman saya ini yang kepalanya botak ini teman saya dari TK dia sakit HNP terus dia ke gunung yang tinggi Cipaku yang tinggi sekali mestinya orang normal saja kecapaian tapi dia bisa sampai ke gunung yang paling tinggi dan dia pakai aku patch life wave dan dia anjurkan pakai saja oke saya pakai dan memang eh sembuh juga nah itu makin aneh makanya kan di 2019 ini saya belajar aku puntur karena buat menjawab keanehan-keanehan ini gak mungkin lah ini dengan magic dengan apa dengan segala macam masalah-masalah yang aneh-aneh pasti ada latar belakangnya nah jadi sampai disitu sebetulnya saya saya mulai belajar bagaimana ini sih sebenarnya mengatasi kanker ini jadi dari start dari sebenarnya start dari 2020 saya mulai mulai belajar bagaimana mengatasi kanker saya ini karena si dokter Prashan ini bilang bahwa saya di operasi 2017 2018 2018 2019 2020 2021 saya pasti relaps ya biasanya orang Indonesia kalau udah 4 tahun pasti relaps wah saya makin makin takut kan makanya saya benar-benar belajar bagaimana mengatasi relaps itu nah ini kesimpulannya sebetulnya jadi bagaimana kita bisa mengatasi segala macam penyakit atau cancer itu ada 5 aja makan yang baik terus olahraga yang baik terus pengolahan stress yang baik tidur yang baik dan keceriaan juga yang baik jadi cuma 5 unsur ini aja kedengerannya gampang tapi susah sekali susah sekali ya dan ini yang saya saya kalau Pak Jarot bilangnya PHS kalau saya gaya hidup modern sehat jadi kita mau jadi orang modern tetapi juga mau sehat dan ini menggunakan teknologi fisika ya nah saya menyadari bahwa kalau yang namanya kanker ini sebetulnya tidak ada obat obatnya ini adalah kankernya ini diangkat dioperasi itu obatnya jadi obat kanker itu adalah dioperasi dibuang seperti yang saya alami dibuang udah beres nah tetapi waktu dibuang dokter itu seringkali tidak telaten tidak teliti ya masih ada jejak-jejak kankernya yang gak kebuang ya kalau dokter saya dokter perasaan ini dia teliti dia bilang Michael 0.2 cm your your height ya di paha saya ini di jaringan paha saya pasti aman clear dia bilang gitu jadi you don't have to worry ya jadi oke 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 no problem jadi makanya saya tidak perlu di kemoterapi tetapi saya di radioterapi karena supaya betul-betul menghilangkan 0,2 cm itu dari relax kemungkinan dia metastatis atau relax atau dia blood clotnya itu masuk ke paru-paru nah tetapi pada saat itu saya juga dengar ada yang namanya terapi anti-angiogenik yang saya jarang dengar di Indonesia jadi terapi angiogenik ini adalah terapi untuk membuat pembuluh kapiler yang kecil-kecil tidak mungkin kasih makan tangkernya ya itu sebetulnya jawaban dari apa yang disebut sekarang eh gak boleh makan ini gak boleh makan itu gak boleh makan daging gak boleh makan apa jawabannya itu sebetulnya adalah kita melakukan terapi anti-angiogenik ya jadi angiogenik ini bisa dilakukan dengan hanya diet makan jadi kayak ini ya soybean soybean ini yang paling bagus ya selain strawberry karena kalau dilihat ini yang sebelah kiri ini kankernya yang banyak sekali ya serabut-serabut ini adalah pembuluh kapiler yang memberi makan kankernya ini ya kalau kita sering makan soybean itu bersih tuh ini nih pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil juga kalau makan strawberry kalau makan red grape red grape masih agak banyak ya jadi kalau kalau kita tidak bisa mencegah jadi makin ke kiri itu kita makin mencegah sehingga ini nih yang kanker ini nih yang jadi kanker ini dan kanker ini dikasih makannya oleh pembuluh kapiler ini nih nah pembuluh kapilernya ini kita makan makanan yang jaging jaging merah ya terus makan makan-makanan yang ada zat kimia ya pokoknya makanan-makanan yang bisa memberi makan ke kansernya ini sehingga dia itu bisa metastatis keluar dan ini sudah dilakukan penelitianya oleh dokter William Lee yang juga dari Amerika ya jadi bahan ini saya saya cuplik aja dari bahannya presentasinya dia ya karena dengan terapi angiogenesis itu kita bisa menghindari pembesaran sampai 16 ribu kali ya jadi kalau kita block kalau kita makannya bagus sehat ini dia tidak akan naik ke atas dia tetap ada di bawah ya nah ini yang anjuran dia jadi yang warna biru itu obat-obatan kanker lenalidomide terus ada tamoxifen ada vaksilita sel wah pokoknya ini banyak saya gak mau gak mau lihat lah ini nah yang kuning adalah obat-obatan biasa kaptopril ya terus ada pravas tatin dan yang merah itu adalah dieting ini makan-makan makanan raw food tamari green tea ya citrus red grape karena berdasarkan penelitiannya dokter William Lee ini kanker ini disebabkan oleh 30-35% karena diet yang salah karena tembakau 25-30% karena infeksi karena kegemukan karena lain-lain karena alkohol nah dari diet yang 30-35% ini 90-95% adalah lingkungan artinya salah makan gaya hidup yang gak benar dan gen kanker itu hanya 5-10% jadi 5-10% ini dari 30-35% jadi kecil sekali jadi ini saya masukkan ke dalam kategori kita harus makan makanan yang baik nah ini daftarnya apa aja yang mesti kita makan dan kalau bisa menghindari makanan-makanan di luar dari yang ini anggur merah apel blackberry blueberry ginseng minyak biji anggur minyak saitun pokoknya ini makanan-makanan yang memungkinkan si apa namanya kanker itu tidak dikasih makan oleh pembulu darah pembulu kapiler pembulu darah kapiler yang kecil-kecil yang kecil-kecil tadi itu ya nah T karena dari hasil penelitiannya kalau pakai Yasmin aja itu kecil ya kemungkinan untuk mengurangi kansernya kalau pakai senca aja kecil tapi ini kalau digabung jadi besar jadi besar jadi minum T itu mesti dicampur-campur ya di apa dikombinasi ini menurut Dr. William Lee saya sendiri tidak pernah melakukan ini karena saya tidak mau minum teh karena teh ini secara umum dia akan membuat inflamasi apalagi kalau kita terlalu sering minum teh itu minum teh minum kopi itu inflamasi nah jadi faktor kedua tadi kan makanan faktor kedua yaitu kegiatan fisik jadi saya ini bisa sehat setiap hari saya jalan paling tidak 2000 langkah saya muter-muter aja di kolam renang apartemen terus pagi-pagi itu saya stretching sederhana karena saya nggak sanggup ngikut olah nafasnya Pak Jarot William Hoff apa segala macam nggak sanggup saya karena kaki saya bentak kalau berdiri jadi saya yang sederhana sederhana aja kalau kakinya saya jalan jalan aja jalan puter-puter kolam renang ini adalah kegiatan fisik nah terus berikutnya tidur tidur ini amat sangat penting jadi kalau kita kurang tidur artinya kita tidak akan sehat tidur itu ada ada empat stage dan bisa dibaca dengan tracker sleep tracker dari Fitbit kenapa saya pakai Fitbit karena saya sudah pakai yang buatan Cina saya sudah pakai segala macam merek itu terkadang akurasinya nggak akurat kalau Fitbit ini akurasinya lumayan lumayan kuat lumayan bagus sorry saya minum dulu sebentar ya jadi ada empat ya empat step kita itu figur ya kebangun awake kemudian rank rapid eye movement dan ada light sleep tidur ringan dan ada deep sleep tidur lelah ini semuanya mursi porsinya 25% ya kalau kita lihat di sebelah depan ini bagian depan ini nih tidur saya nih ya mursinya saya tidur tidur itu terbangun antara 15 sampai 31% oke saya 16% kan saya masih on 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 site gitu nah kemudian rank saya itu mursi antara 12 sampai 22% saya di 17% oke masih oke nah light sleep saya mursi antara 40 sampai 60% saya ada di 42% oke deep sleep saya mursi 7 sampai 13% dan saya 25% nah ini saya kelebihan nih deep sleepnya ya ini karena ini saya kecapaian waktu baru pulang dari Semarang nih kalau masalah ya jadi deep sleep saya bisa bisa lebih lebih tinggi dibandingin dengan yang lainnya ya nah jadi Fitbit ini saya bukannya bukannya endorse Fitbit ya tapi karena memang ini yang paling bagus yang so far so good yang saya perhatikan karena dia bisa mengukur juga yang namanya HRV ya itu apa namanya yang di olah napas ya mas Gunggung HRV ini heart rate variability ini kalau kita di atas 40 ya di atas 50 atau 60 itu berarti kan kita enggak sehat ya jadi mestinya kalau seumuran saya karena Fitbit ini kan dia nanya kita itu berapa kilo kemudian umur tanggal lahir berapa jadi dia bisa melakukan pengukuran dengan lebih presisi ya jadi tidur itu sangat penting dan mesti disikapi ya cara tidur ini supaya beda ya antara tidur kalau kita tidur benar bangun pagi itu seger kalau kita tidurnya enggak benar bangun pagi itu kayaknya ada yang kurang gitu kepala sakit badan sakit berarti itu enggak benar tidur ya nah kemudian pengelolaan stress nah pengelolaan stress ini kan saya sudah kebetulan belajar censi jadi ya sudah saya bisa teruskan apa censinya ini ya dan itu censi itu ternyata berhubungan erat dengan yang namanya jampiket organ ya jadi jampiket organ ini ada meridian ya ada 12 meridian LU lung LI large intestine ST stomach lembung SP spleen limpa HT heart jantung SI small intestine utus kecil BL bladder kandung kemi KI ginjal kidney PC pericardium TE triple energizer atau pembakar tiga tungku the gallbladder itu kantong empedu dan liver LR nah ini semua muter 12 jam 24 jam ini dia berputar di 12 meridian dan kalau kita perhatikan ya kalau HNP HNP itu sakit biasanya dari bokong ini dia menjalar ke bawah ke betis sampai ke kaki ya kemudian kalau sakit pundak ini adanya dimana nih di utus kecil ya kalau kebas sampai tangan sampai jari itu berarti meridian ini yang ada masalah ya jadi kalau banyak sekali tuh ya pertanyaan saya kebas nih tangan ini satu ya small intestine kemudian dua ini adalah ini pembakar tiga tungku ya ketiga ini pericardium ya keempat utus besar ini jadi kalau kita punya tangan sampai jari kebas dan sebagainya udah antara utus besar ya utus kecil terus pembakar tiga tungku atau pericardium kalau kita sarap kejepit itu adanya di meridian bladder kandung kemi ya nah ini semua sebenarnya menganut satu sistem bukannya sistem ini sebenarnya sepenelitian 2.500 tahun ya oleh sinsi-sinsi di Cina dan saya ini ngumpulkan ya ngumpulkan data ini saya kumpulkan satu persatu kayaknya gak ada yang yang se-extensif ini ya jadi ada satu gambar cuma ini aja cuma A aja ada B aja C aja saya kumpulin A, B, C, D, E, F, G di dalam satu apa satu slide jadi jam tiga sampai jam lima itu paru-paru kita lagi kuat jam lima sampai jam tujuh itu ucus besar kita lagi kuat jadi mesti BAB nih antara jam lima jam sampai jam tujuh jam tujuh sampai jam sembilan lambung kita lagi kuat harus makan pagi minum vitamin minum air air yang bagus disini semua ya supaya lambung kita ini bagus nah jam sembilan sampai jam sebelas limpa ini buat bisa kita aktif bekerja nah kemudian jam sebelas sampai jam satu itu jantung kita yang kuat ya jadi mau olahraga jantung yang ada hubungan sampai jantung paling kuat antara jam sebelas sampai jam satu kemudian kalau jam satu sampai jam tiga itu ucus kecil makanya orang Inggris itu bilang tea time ya karena itu buat ucus kecil kita di di diberi kairan diberi minum tea minum minum tea biasanya kalau Inggris kalau jam tiga sampai jam lima itu kandung kemi jam lima sampai jam tujuh itu ginjal dan jam tujuh sampai jam sembilan itu perikadiuk jam sembilan sampai jam sebelas ini kita udah mesti siap-siap tidur disitu karena pembakar tiga tubuh ini sedang melakukan ekspedisinya ekspedisinya yaitu membuat kandung pedu ini bekerja untuk mengumpulkan racun dari jam sebelas sampai jam satu kantong pedu ini mengumpulkan racun sampai jam satu racun itu semua dilempar ke lever nah lever ini langsung melakukan detok jam satu sampai jam tiga lever ini ngedetok jadi dia buang semua racun-racunnya yang racun yang dibawa oleh kantong pedu itu semua dibuang jadi makanya jam satu sampai jam tiga kita mesti istirahat kalau tidak akan terjadi fatty liver karena kalau sudah terjadi fatty liver dia akan numpuk sekarang nabah besok nabah besok nabah lagi besok nabah lagi tidak akan bisa berkurang kalau kita tidak melakukan proses detok yang benar nah ini satu hal yang saya mengertinya lagi awal-awal itu ngambang apa hubungannya aku puntur dengan emosi ya itu ternyata sudah diteliti jauh 2500 tahun yang lalu dan pada tahun 18an ya itu ini ada ada Shinse dari Korea ya dan Shinse dari Korea ini yang menjadi inspirasi beberapa dokter di Korea melakukan penelitian kaitannya emosi dengan organ tubuh jadi kalau kita marah kalau kita marah yang paling terdampak adalah liver makanya kita kan bilangnya sakit hati gitu ya ya karena memang liver ini kalau kita marah ya liver yang terdampak dan satuan ini 0,94 adalah TI IDF ya TI IDF ini ada 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 satu dokumen ya yang 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 kasih kasih informasi bahwa ini organ ini Pak kerjanya bermasalah saya sampai beli ini satu alat untuk pendidiksi ini di Lituania saya belinya di Lituania 15 juta untuk bisa melihat nilai TIDF ini ya jadi kalau bahagia itu hampir 100% dari jantung kalau kita ketakutan nah ini dia makanya kalau teman-teman ibu-ibu bapak-bapak yang kanker itu kan selalu takut takut mati takut apa takut apa itu yang terdampak empat organ kita itu ya jantung ginjal liver dan antong pedut gak main-main nih jadi kalau kita ketakutan ini semua terdampak kalau kita marah cuma liver aja ya kalau kita cemas itu jantung sama paru-paru makanya orang banyak yang sorry TBC TBC itu karena sebagian udara atau lingkungannya tapi sebagian besar 0,41 itu persen dalam hal ini ini disebabkan oleh paru-paru dan ini adalah satu penelitian jadi jangan di jangan di apa namanya debat jangan diperdebatkan ya itu yang bikin itu Yesel Lee Yen Hiryu itu orang-orang Korea berdasarkan buku dari Tongkui Pokam Tongkui Pokam buku jaman dulu buku medis jadi kaitannya erat sekali aku puntur dengan emosi nah terus saya lihat lagi sekarang jadi mesti bagaimana saya ketemu ini ada Janet Taylor Spence ini fisikologi di Amerika yang mendapatkan lifetime contribution to fisikologi tahun 2001 dia bilang pikiran tubuh dan jiwa itu saling berhubungan makanya sehatkan jiwa dengan mental dan kesehatan fisik jadi artinya kalau kita mau sehat tidak tidak hanya satu sisi yang kita harus perhatikan banyak sekali yang harus kita perhatikan makan kegiatan olahraga kemudian tidur yang bagus menekan stress dan menguasai emosi supaya kalau kita marah-marah terus akibatnya livernya itu kenal oke nah sekarang saya ke bagian endorsement kenapa saya sebut endorsement karena saya itu sebenarnya belanjaan aku puntur pakai jarum tetapi untuk kita nusup jarum ke badan kita sendiri itu tidak gampang apalagi di bagian belakang apalagi di bagian bawah kaki telapak itu saya kan tidak bisa nuduk karena kaki saya ini bengkak makanya saya ketemu life wave di 2019 ini sudah blessing saya tidak usah tusuk saya sudah cukup tempel 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 dan kalau tempel tangan itu masih bisa keroboh di bagian belakang dan satu hal lagi bagaimana saya membuktikan akub kultur atau pensi ini benar makanya sejak tahun lalu saya memilihkan yang yang ini remai untuk personen yang penting karena alat ini 100% berkaitan dengan api walaupun banyak yang tidak percaya masa cuma tinggal pegang saja kita bisa tahu dari ujung kepala dari ujung rambut malah ya sampai ujung kaki nah saya cari jawabannya sampai saya ketemu bahwa itu ada di teori fisika kuantum bahwa partikel itu adalah energi yang dipadatkan dan energi yang dipadatkan itu adalah energi potensial energi kinetik dan energi radiasi radiasi itu adalah magnetik dan listrik jadi yang dua ini yang diperiksa oleh Yerema ya dan di kedokteran barat gak ada cerita kayak begitu ini hanya ada di CCM ya nah jadi sebetulnya saya memperkenalkan Yerema ini supaya kita bisa mengendalikan kesehatan dengan baik dan resesi kalau kurang mineral mineral yang mana kalau kurang vitamin vitamin yang mana ya nah ini adalah 10 daftar penyakit saya ya sebaliknya saya dari Pineng ini ini dia nih satu tidak kuat jalan lebih dari 50 meter dua tidak dapat naik pesawat terbang harus digotong oleh air crew naik tangga ya karena waktu itu kan sebetulnya musimnya pakai garbarata tapi ada satu atau dua keadaan air Eresia itu tidak pakai garbarata terus yang ketiga kaki bengkak kalau duduk atau berdiri jadi mesti duduk di tempat yang lunak keempat saya pingsan dua kali dan harus dibawa ke rumah sakit tidak tahu penyakitnya apa kelima tekanan darah saya selalu tinggi 240 200 kalau ketemu 170 itu sudah paling bersyukur saya dan gula darah itu tinggi sekali karena saya kencing itu waduh kali-kali kemudian luka saya ini tidak sembuh-sembuh saya pernah vertigo saya sering kali kedinginan sore hari asam lambung itu tinggi dan saya sering muntah tanpa sebab tiba-tiba muntah aja sore-sore itu dingin menggigil masuk ke apa kamar masuk ke ranjang ini pakai pakai apa namanya pakai selimut sampai dalam-dalam dan ya gak mempan saya muntah tiba-tiba dan susah BAB saya waduh BAB saya gak bisa dikontrol sampai saya pernah BAB di jalan di jalan tol karena gak dapet ke WC yang duduk karena waktu itu jalan tol itu masih kebanyakan WC-nya jongkok saya gak bisa jongkok jadi akhirnya saya beli pampers sekarang di mobil saya ada pampers dan ada tempolong karena saya pipis juga gak terkendali jadi waktu saya pulang dari Pineng ini saya pakai sarung karena saya gak bisa pakai celana celah panjang gak bisa jadi ini saya akan uraikan satu persatu dengan singkat jadi gak detail nanti detailnya bisa diskusi aja jadi saya akan secara singkat menjelaskan gejala yang saya alami nomor 1 sampai nomor 3 tidak kuat jalan terus mesti naik pesawat digotong kaki bengkak itu saya dulu pakai kursi roda sekarang kursi roda saya dilipat gak tahu dimana disimpan jadi solusinya adalah saya dengan meditasi cenci kemudian saya lakukan apa yang namanya detox five element life wave jadi ini detox five element ini air api kayu tanah logam masing-masing ada meridiannya jadi saya tempel ini satu di GV14 ini otomatis saya tersambung ke enam organ lambung ucus kecil ucus besar kantong empedu pembakar tiga tungku dan kandung kemi jadi kalau orang yang sakitnya tidak terlalu parah cukup ditempel satu saja di sini di di tengkuk ini satu acupats ion ini otomatis dia akan menurunkan C-reactive protein CRP karena CRP ini adalah marker untuk penyakit-penyakit diabetes tekanan darah tinggi dan sebagainya kemudian saya tempel juga di dada di CV17 CV4 nah ini keterangan keterangan teknisnya secara TCM itu adalah CI nah kemudian hari pertama saya tempel jadi saya seolah-olah menyetrum kasih baterai di kaki di mata kaki mata kaki dalam dan mata kaki luar seolah-olah saya kasih baterai supaya energinya ini berputar dan ini kalau kita lihat kaitannya sama meridian ini ya ini adalah meridian kidney dan bladder kidney dan bladder kemudian hari kedua itu pembakar tiga tungku dan perikardium itu adanya di tangan di lengan hari ketiga itu adanya balik lagi ke kaki ke bawah ke kaki ke telapak kaki atas dan ini hubungannya dengan liver dan gallbladder jadi setiap hari itu kayak disetrum meridiannya disetrum supaya segala macam sumbatan hilang hari keempat ini ke lambung dan limpa hari kelima itu ke paru-paru dan ucus besar jadi lima hari dalam lima hari ini pasti kita mengalami sesuatu entah itu keringat keluar terus BAB-nya hitam atau apapun yang aneh-aneh pokoknya ini kayak di detoks ya tapi tidak pakai obat-obatan detoksnya tinggal tempel aja sehingga ini melancarkan meridian nah terus kemudian gejala solusi nomor 4 sampai nomor 6 pingsan saya kemudian tekanan darah tinggi gula darah tinggi ini obatnya turunin berat badan jangan makan nasi jangan makan daging merah jangan minum susu hewani jangan makan yang tinggi lemak jangan makan mie jangan makan gula rafinasi jangan makan makanan konsentrat makanan berpengawet jangan sering minum kopi jus atau teh yang ada banyak gulanya jangan minum bir dan alkohol dan saya banyakan sekarang makan buah sayur buah sayur dagingnya ayam ikan ayam ikan sekali-sekali aja saya makan steak atau apa dan nasi saya hindari nasi apalagi mie dulu saya makan mie semua mie yang ada di Jakarta saya cobain lagi zaman saya masih sehat sekarang enggak no nah kemudian minum minum air jadi banyak pertanyaan ini antara air alkali dengan air nanocluster apa bedanya awalnya saya enggak tahu tapi dengan bantuan IRMA saya bisa mendeteksi bahwa kalau kita minum air alkali maka kita akan bikin netral keasaman tubuh kita kalau minum air nanocluster maka pembuluh kapiler di otak itu akan jadi bisa mengecerkan darah menghilangkan lemak darah dan sebagainya ya jadi ya saya banyak minum awi jadi pagi-pagi bangun tidur saya minum awi 500 ml terus saya mulai minum ramuan ramuan ini kemudian sorry bukan ramuan ini terus ada di belakang ya saya minum ramuan supaya tidak asam lambung nah saya juga pakai ini protokol-protokol ini saya pakai darah tinggi supaya berkurang ya nah solusi yang ke 7 dan ke 9 ini kedinginan sore-sore ya vertigo asam lambung saya tempel aja sekarang tempel-tempel aja tempel vertigo tempel asam lambung tempel ya terus ini dia yang saya minum setiap pagi ya antioksidan kan kismis ya terus ini ACV terus madu dan lemon nah terus solusi yang 10 nih yang susah BAB terus pipis nggak terkendali ini perlu waktu lebih dari 1 tahun kali ya untuk menyelesaikan ini ya saya pakai protokol ini untuk menyehatkan 4 meridian tadi organ ya ini hari pertama hari kedua terus saya balik lagi minum 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 air yang banyak ya karena minum air ini akan memutar nutrisi ya jadi kalau kita olah nafas ini sebenarnya kita memutar oksigen yang ada di mineral jadi mineral ini isinya 65% oksigen oke saya juga memperkuat ginjal jadi makanya saya bisa bisa jalan dua kali saya jalan Cirebon Semarang Jogja pakai mobil sudah dua kali tahun lalu sekali awal tahun sekali kemarin sekali pakai mobil ya ini kuncinya kesehatan saya ini disini saya perkuat ginjal dan saya ngejemur kalau ada kesempatan saya ngejemur selalu ngejemur juga mesti bagus ya baik caranya yaitu ditengkuk ini yang yang kena sinar matahari dan cari yang UV index-nya tinggi jadi cukup 10-15 menit saja oke ini saya tempel setiap hari supaya sehat sama saya seperti saya cenci jadi saya gak usah cenci lagi saya tempel ini beres bukannya orang males tapi sakit-sakitan saya kalau mesti duduk satu jam dan sebagainya apalagi kayak titik puspa ya lima jam ya nah terus ini obat bukannya obat vitamin suplemen yang saya minum saya saya sebenarnya minum vitamin C ini dari zaman dulu ya dari tahun 94 waktu saya pertama kali jalan-jalan ke pameran komdeks di Amerika ya saya beli ini nih kickline ini di supermarket murah sekali saya beli sampai 6 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 7 8 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 11 11 11 12 13 12 12 dan ini Ava ekstrak ini untuk kesehatan, sayuran, dan ini serenceng acupax. Kesimpulannya, kanker ini tidak ada obatnya. Dan ini saya simpulkan karena bagaimana kita bisa sehat ala kedokteran barat dan ala kedokteran timur. Kalau kedokteran barat, kalau kita sakit dikasih obat. Bisa 50% sembuh, oke. Bisa sembuh, bisa enggak. Kalau nggak sembuh 50%, ya operasi. Jadi kita kena 80%. Jadi kemungkinan kita bisa sehat 80%. Begitu keluar dari rumah sakit, kayak saya nih, mesti di fisioterapi, nambah 20%. Dan ini nggak jadi 100% karena obat ini akan merusak ginjal. akan menjadi masalah lagi. Nah, berbeda dengan TCM. Kalau kita bisa akupuntun, bisa lakukan akupuntun dengan baik, kesembuhannya 50%. Nah, untuk meningkatkan kesembuhan jadi 80%, ya kita pakai olahraga dan herbal. Nah, ini kesimpulan yang saya dapatkan dari saya pakai TCM sebagai pengobatan saya. Nah, itu semua sudah diberikan ya di presentasi saya sebelumnya. Ya, jadi ini adalah kesimpulan, efikasinya. Jadi bener nggak 30%, bener nggak 20%, bener nggak sekian persen? Ini semua saya cari datanya, saya cari informasinya, saya cari jurnalnya, sehingga saya bisa membuat kesimpulan seperti ini. Ya, dan sepertinya ini adalah slide terakhir. Ya, slide terakhir. Oke, terima kasih. Jadi, kita tunggu untuk kita jawab. Silakan, Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Michael. Saya akan pilihkan beberapa pertanyaan ya. Jadi, sebentar, saya spotlight dua-duanya, kita berdua. Saya balik ke atas untuk membaca beberapa pertanyaan. Oke, beberapa pertanyaan yang temannya olah nafas sudah saya jawab tertulis. Nanti aja kalau ada waktu, mungkin saya akan jawab di terakhir juga ya, yang ke saya. Jadi, biar malam ini pertanyaan-pertanyaan yang ke Pak Michael. Pak Michael, apakah HNP bisa sembuh dengan akupunktur? Bisa. Oke. Detailnya hubungin Pak Michael ya. Ada nomor WA yang bisa dihubungin untuk detail teknisnya. Pasang di mana, dan sebagainya. Ada yang mau beli QRMA, di Tokopedia banyak, tapi dia ragu-ragu. Apa boleh menghubungi Pak Michael? Silakan, dengan senang hati. Ya, itu nomornya sudah saya tulis ya, teman-teman ya. Nomornya Pak Michael, jadi nomor WA-nya saya sudah tulis di chat. Kalau teman-teman ada di WA Group Kanker dan Diabet, maka Pak Michael ada di WA Group tersebut. Ada sebagai admin. Jadi ada, tapi kalau yang tidak di WA Group Diabet dan Kanker, ada juga WA Group Tulang dan Saraf. Tapi saya sudah left group dulu saya yang mendirikan. Iya, Bapak ini bagaimana sih meninggalkan saya sendiri? Saya yang mendirikan untuk Pak Michael. Terima kasih, terima kasih. Sama juga dengan grup holistik, saya mendirikan 4 WA Group untuk Ibu Sinta. Tapi sudah, biar memang soal psikologis, ya biar Ibu Sinta saja. Jadi supaya saya fokus di pola hidup sehat. Kalau Diabet memang saya penyintas Diabet, jadi saya tetap di situ. Dan Kanker juga saya menganggap masih perlu ada di situ. Tapi yang lain, di holistik dan tulang dan saraf, nanti Bapak-Ibu yang mau bergabung, nomor WA-nya Pak Michael sudah saya tulis. Oke, terus saya baca lagi. Oke, ini sebenarnya soal olah nafas senci. Kalau Pak Michael, apa juga ada jaringan yang mengajarkan olah nafasnya? Atau fokus di akupunturnya? Enggak, saya cuma fokus di akupuntur. Dan akupuntur saya ini tidak pakai jarum. Oke, pakai supaya koyok ya. Jadi teman-teman yang mau belajar senci, kalau di teman saya atau jaringan saya yang mengajarkan senci, itu ada dua. Di Bandung, kalau teman-teman ikut program kesembuhan holistik, baik yang camp ataupun yang online, itu kan saya menggandeng Ibu Sinta Sarisaleh. Nah, Ibu Sinta itu mengajarkan senci. Yang di Bandung, tapi camp-nya nanti akan ada di Jakarta juga, di Bandung juga, sama yang online. Itu dua bulan sekali. Itu diajarkan sama Ibu Sinta Senci. Saya belajar, tapi saya tidak mengajarkan. Saya tidak melakukan. Dan juga ada beberapa keberatan sedikit kalau yang dalam oleh aliran tertentu. Tapi yang bisa saya endorse juga, misalnya Pak Yohanes di Surabaya, itu juga mengajar senci juga. Jadi, kalau penjelasannya, saya sebenarnya lebih senang penjelasan senci itu dari yang Pak Michael. Jadi teman-teman ini ngeliat aja, sesi-sesi sebelumnya. Kan kalau saya itu nge-post, biasanya kan tak kasih link. Nanti rekaman yang ini, saya akan post link Pak Michael sebelumnya-sebelumnya. Wah, itu menurut saya penjelasan mengenai senci, mengenai energi, titik akupunktur, itu keren banget. Jadi, logis dan ilmiah. Silakan teman-teman nanti di SINCA, di SIMA. Tapi memang kayak titik pust, Pak, itu ya olah napasi senci. Kenapa saya tidak mengajarkan? Karena waktu saya belajar, saya lihat esensinya sama dengan MBSR, MBCT. Jadi, seperti yang Pak Michael ajarkan tadi, untuk sembuh itu lima pilar. Banyak pilar kan sebenarnya sudah di PHS. Tinggal nambah konyoknya sama Pak Michael. Saya ajarkan deep sleep, saya ajarkan olahraga, dipilih dari body stretching yang digabung dengan olah napas. Itulah MBSR, MBCT. Tidak sekedar olahraga. Olahraganya selaras dengan rasa, selaras dengan nafas. Karena itu dampaknya banyak banget. Itu bahkan termasuk dengan MBSR. Jadi, MBSR jangan tanya audionya mana. Kalau MBSR-nya sambil begini-begini, tidak ada audionya. Karena MBSR itu termasuk di dalamnya body stretching. Terus lagi, MBCT, itu kognitif terapi. Kalau John Kabat-Center bilang, it's not about breathing. Jadi, tidak usah pakai nafas pun tidak masalah. Ini tentang hati dan perasaannya itu. Yang tadi Pak Michael ajarkan itu, kalau takut, begini. Kalau gembira, begini. Jadi, yang diolah itu hatinya. Bagaimana gembira, bagaimana bahagia, bagaimana tidak khawatir. Dan itu harus mendengarkan teorinya, konsepnya, ceramahnya. Nafasnya. Nafas biasa tidak masalah. Jadi, saya makanya dulu sembuh dari serap ke jepit. Sembuh lepas kacamata. Itu kan olah rasa. Nafasnya mana? Saya tidak belajar olah nafas. Tahun itu saya belum belajar olah nafas. Sebuh. Jadi, sekarang kalau nafasnya itu, makanya semuanya. Ikuti saja olah nafas, olah hati, olah pikir. Pas olah pikir, Pak, audionya yang mana? Olah pikir, tidak pakai teknik nafas, tarik berapa, buang berapa. Kalau Mas Gumbung, itu olah nafas ritmo. Dia mendetailkan pentingnya ritmo. Kalau John Gabbansin, dia menegangkan pentingnya rasa. Nafasnya, mau sambil water breathing, mau sambil whiskey breathing, mau nafas biasa kayak senci. Jadi, sebenarnya semuanya ada benarnya. Karena pakai ilmunya masing-masing. John Gabbansin juga mendalami senci. Jadi, John Gabbansin itu mengirim dokternya, anak buahnya belajar senci. Dia jelaskan kembali dengan ilmu kedokteran. Menjadi MBSR, MBCT. Maka dia juga nggak banyak teknik dan nafasnya. Water breathing aja sama whiskey breathing. Sudah. Jadi, teman-teman, makanya harus simak pelajarannya yang sudah saya jelaskan. Itu modul demi modul itu disimak. Kalau mau sembuh. Sekali lagi, saya sering bertanya kalau mau. Banyak orang kayaknya nggak mau sembuh sih. Dikasih pelajaran nggak disimak ya? Kalau disimak, benar-benar. Ustaz kemo, nggak bisa radiasi. Sehat. Tapi kalau mau kemo, punya duit, nggak apa-apa. Kemo nggak dosa. Kemo radiasi, nggak dosa. Anda punya duit, Anda boleh rumah sakit, Anda boleh kemo, boleh radiasi. Oke, lanjutkan lagi. Apakah senci bisa dilakukan mandiri? Ya, sangat bisa. Senci itu teknik nafasnya cuma satu. Tarik, buang, pelan-pelan. Nggak pakai ritme berapa detik-berapa detik. Kayak Mas Gunggung. Tapi tentang rasanya. Tapi kalau mau di-coach, yang menurut saya yang teliti, mendampingi itu Ibu Sinta. Maka dalam program coach online itu, di PA Group-nya, sehari tiga kali, masing-masing satu jam, satu jam, itu harus bikin laporan. Makanya kalau mau sembuh itu, ya begitu bayar, ternyata ada benernya juga loh. Kalau bayar, jadinya karena sudah bayar, disuruh sehari tiga jam, ya tiga jam, setiap jamnya bikin laporan. Ya bikin laporan, sehingga progresnya kelihatan gitu ya. Jadi kadang-kadang, duh, ya boleh tapi bagus juga sih. Kalau banyak yang nggak ikut, yang gratisan itu akhirnya yang bayar, yang ikut banyak terus. Ada baiknya juga. Karena yang bayar itu ya, saya diajak juga sama Ibu Sinta gitu ya. Bikin kelas berbayar, satu bulan dua juta. Yang ikut yang empat puluh orang, empat puluh orang, empat puluh orang gitu. Ya soalnya bagus, asal pikir kadang-kadang ada yang nggak nyimak yang gratisannya, yang bayar ikut. Tapi teman-teman yang tidak punya duit, sekali lagi ya, saya itu kasihan, jangan kecil hati. Yang saya ajarkan gratis itu sama dengan yang bayar. Kalau begitu, saya nggak perlu ikut yang bayar. Asal Anda simak yang gratis beneran tiap hari, dan praktek tiga jam sekali, ya nggak perlu sebenarnya. Cuma banyak orang kan karena sibuk, ya aduh nggak sempet, ya bagus lah ikut bayar itu ada untungnya. Anda dapat komitmen gitu, dapet gregetnya gitu ya. Dapet itu. Oke, lanjutkan lagi. Apakah dengan akupunktur vertigo juga bisa sembuh Pak? Bapak tadi cerita ya, vertigo sembuh, migran sembuh ya. Iya. Saya itu pernah ke, waktu saya kerja, bukan waktu saya meeting di Bandung ya, dengan meeting dengan polisi. Jadi, bukannya saya jadi terdakwa apa, bukan saya, polisi itu tenang teknologi. Terus tiba-tiba, setelah selesai, saya keluar keringat dingin, nggak bisa apa-apa, saya langsung ke lobby hotel, saya ke rumah sakit Advent, di Ciamplas. saya jalan dari hotel sampai depan IGD, eh, ternyata saya sembuh. Waktu masuk IGD, saya cuma bilang ke susternya, saya mau tidur aja di sini, di infus tiga jam, saya bayar semuanya. Jadi, saya nggak mau dikasih obat apapun, infus. Karena saya takut, takut kelengeran, takut apa, pengisahan. nggak mau lu dokternya. Oh, Bapak harus pakai obat, tinggi nih tekanan darah. Udah, udah, pokoknya saya tidur aja di sini, tiga jam. Tiga jam saya tidur, ya, saya bayar semuanya. Kalau dokter kasih obat, silakan, tapi saya tidak akan makan. Wah, Bapak harus tanda tangan. Ya, silakan, saya tanda tangan. Tiga jam saya pulang balik. Saya sembuh. vertigo, migren, apalagi dikombinasi dengan aku buntur, koyok. Wah, udah, itu udah paling, paling hebat nggak? Teman-teman, saya tuh terima WA yang lepas obat dari migren dan vertigo, tuh kalau 30 orang, ada loh. Anak buah saya sendiri juga, akunting saya tuh, ikut pola hidup sehat, ya dua bulan, udah, sampai sekarang udah hampir lapan bulan, udah nggak pernah kambuh lagi. Jadi sebenarnya, asal loh ya, yang bikin sembuh itu bukan ikut WA group sih, tapi, tapi, menyimak dan praktek. Kemauan diri sendiri. Ya, ini kalau vertigo, migren, aduh, harusnya cepat itu sembuhnya ya. Tapi, lalu tanya apa, olah nafas yang modul mana? Modul 1 sampai 17, ya, termasuk di situ ada deep sleep. Jadi, dalam 1 sampai 17, ada deep sleep di dalamnya. Ya, deep sleep nggak pakai audio, ada yang pakai audio, whiskey breathing, tapi apa artinya whiskey breathing kalau perasaannya, yang tadi tuh, Pak Michael ceritakan tadi tuh, ada perasaan begini, 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 itu yang dijelaskan, cuma bahasanya berbeda. Ah, ini boleh nih, ah, ini dia nih tuh, ya kan? Masanya udah, udah whiskey breathing sampai keringetan gitu, masih ada amarah, mana bisa tidur pulas, malah ngimpinnya dicekek maling nanti, ngimpinnya dicekek setan gitu ya, bangun kayak digebukin, atau ini yang sering saya katakan, nah ini yang kemarin saya sesi terakhir tuh, yang saya kasih judul, jebakan kematian kanker gitu ya, jebakan kematian ini, ya ini ketakutan ini, dari mulai khawatir, jadi gelisah, anxiety, lalu mulai takut, lalu mulai panik, udah, kalau Alkitab tuh berkata, apakah dengan kekhawatiranmu, engkau bisa menambah sejengkal hidupmu, jadi Alkitab tuh berkata, kamu khawatir, kamu mati. Takut, bener banget itu Alkitab, ya kan kenapa, karena begitu takut aja, lima organ yang dipenuhi gitu ya, nah kalau kemarin kan yang saya sampaikan, bentuknya aja berbeda, untuk grafik, yang judulnya adalah, jebakan kematian, berangkat dari kecemasan, takut, panik, lalu, itu, itu grafik itu bisa dibalikkan lagi kok, nah dibaliknya dengan apa, kalau udah ini, MBSR, MBCT, atau SENCI, MBSR, MBCT itu sebenarnya nggak butuh, nafasnya gimana, mau 1-1, mau 5-5, mau 6-6, mau 8-8, mau 9-9, sebenarnya itu penting, tapi nggak sepenting, mengatur perasaannya, dan pikirannya, maka yang disimak adalah, inner healing, 1-2-3-4, cognitive therapy, ya gambar diri 1-2-3-4, modul yang personality therapy, bahkan juga nanti masuk juga, harus masuk yang marriage healing, lah kenapa, yang atur perasaan emangnya siapa, Anda mau atur-atur perasaan, kalau pernikahannya nggak dibalikkan, dipulihkan, ya bangun tidur, lihat setan, mau tidur, lihat muka setan ya, setan tidur di sebelahnya, makanya kalau pernikahannya nggak dipulihkan, ya 2-3 tahun, relapse lagi lah, relapse lagi lah, saya yang ngomong itu bukan saya, dokter Debbie Mamahit, dokter Gentiani, itu dulunya dokter onkolog, itu aja juga bilang, kalau mau sembuhnya sempurna, harus ada masuk kesembuhan relasi, jadi, saya itu kalau bikin namanya pola hidup, saya belajar functional medicine, sebenarnya konsepnya sudah lama, sehingga dari awal aja, kalau Anda lihat kurikulum saya, kan sudah ada, olah pikir, olah hati, olah rasa, olah tidur, nah, lalu begitu masuk yang modul lanjutan, kan ada olah relasi di situ, marriage healing, 1, 2, 3, 4, 5, sekarang udah sampai modul yang kelima, untuk marriage healingnya, kenapa? itu bagian dari menyembuhkan relasi, relasi sembuh, hatinya tenang, hatinya tenang, hatinya gembira, itu tadi semuanya, tubuhnya alkali, karena dulu saya belajar dari dokter Tansyutian, kalau orang marah, udah minum, makan, minum, udah bener deh, khawatir, PH-nya turun, mengamok, PH-nya turun, atau saya diabetes nih, udah diet, udah olah nafas, marah aja gulanya naik, sedih aja gulanya naik, lah, makanya kalau saya tuh bisa sembuh dari diabetes, udah pasti jadi orang yang, gampang suka cita, gak gampang marah, gak gampang sedih, sama juga ada orang kanker itu, Tuhan kasih kanker itu, dikasih alat untuk bikin jadi orang baik loh, marah kankernya kambuh, kepahitan kankernya kambuh, kecewa kambuh lagi, maka, olah hati-olah pikirnya menjadi hal yang sangat penting, ketika dihubungkan itu dengan, dengan teorinya Pak Michael hari ini, udah jadi lebih klop lagi, disambung dengan teorinya dokter ini, nyambung lagi, cengkabacin nyambung lagi, karena satu aliran namanya, functional medicine, tinggal namanya aja Pak Michael, apa namanya, hitobat, hidup sehat tanpa ubat, Pak Ibu Leong Pitlin, New Start, Pak Bedek Wawruntu, Good News, lalu Pak Pianto Halim, juga ada namanya, itu kan sama konsepnya, sehingga teman-teman sebenarnya, ikut di pola hidup sehat, kalau mau nambah Pak Michael, tinggal nambah koyoknya, ikut Pak Pianto Halim, tinggal nambah obat herbalnya, makanya Pak Pianto Halim juga bilang, Pak enak Pak, kalau pasiennya udah ikut PHS, nanti tinggal dikasih sentuhan obat herbal aja, tep sembuh, gitu loh, tapi teman-teman harus ikutin tuh, ya modul yang lain-lain, yang dari saya kan tak kasih gratis, jadi teman-teman, itu, ya silahkan sih, kalau mau ikut yang bayar, ya saya senang-senang juga, kita lanjutkan lagi, bisa sebut tanpa operasi, bisa lah, bisa, ya nggak pakai operasi, nggak pakai kemo, nggak pakai, apa ya, kalau mau ya nggak apa-apa juga, kalau misalnya takut nih, jangan-jangan nggak bisa, jangan-jangan nggak sembuh, yang bisa bikin sakit, yang bikin nggak sembuh tuh kan jangan-jangan itu, tapi kalau memang, sampai benar-benar soul healingnya nggak dapet, inner healingnya nggak dapet, kognitif terapinya nggak dapet, nggak ikut, ya Anda harus kemo radiasi, udah, cuma nanti paling supaya nggak kampuh, ikutin semua modul, gitu ya, tapi kalau dari awal mau, benar-benar inner healing, berarti modul luka batin, modul damai sejahtera, suka citanya, jadi soal nafasnya, gampang lah soal nafas sebenarnya, jadi kita mau pentingkan yang mana, semuanya penting, ya Anda ikutin, karena emang semuanya itu berkaitan, ya semuanya berkaitan, kalau ditanya, Pak bisa Pak sembuh tanpa operasi, lah saya sarap kecepit juga nggak operasi, saya frozen shoulder juga nggak operasi, istri saya lututnya menikus robek juga nggak operasi, jadi bisa, saya kacamata lepas juga nggak pakai operasi katarak, kalau bicara bisa, saya yakin itu bisa, ya tinggal seberapa mau kita sembuh, dan seberapa mau olah nafasnya, karena jangan pikir nanti begitu, kalau begitu praktek baru tuh, wah kok Pak saya keringetan Pak, kok saya badannya panas Pak, kok panjudara saya kayak dikemo Pak, ya kalau nggak kayak dikemo, ya gimana mau sembuh, kalau ikutin olah nafas yang sampai sehari tiga jam, satu kali satu jam, ya mereka lapor, waduh panjudara saya panas kayak dicubit-cubit, ya kanker panjudara, gimana panjudaranya nggak kayak dicubit-cubit, jadi yang saya wawancarai kebanyakan juga, wah keringetan sampai globios, iyalah, kalau namanya mau sembuh gitu ya, tapi kalau bandingkan coba, dikemo juga keringetan, juga panas, rambut aja rontok gitu ya, makanya kalau orang olah nafas itu kadang muncul simptom-simptom seperti itu, makanya saya tuh senang sebenarnya kalau malah praktek dulu, nanti pas pagi hari tanya jawab itu, saya praktek muncul simptom ini, gitu loh, dijawab, tapi kalau, aduh kadang tanya jawab yang ditanyain, yang apa yang dijelasin di modul, dia kan nggak nyimak modulnya gitu ya, apalagi Jabri gitu ya, yang dijelasin, yang ditanyakan yang baru aja diposting, berarti nggak disimak loh itu modulnya, nggak disimak loh itu, jadi tolong teman-teman kalau mau sembuh gitu ya, simak lah modul yang ada di WA Group, makanya kemarin saya bilang kalau yang banyak bolong-bolong, ulang dari awal gitu ya, tapi sekarang begitu di kesempatan ngulang dari awal, bro masuk lagi Group April 1024, penuh lagi cepat, langsung pada ngulang semuanya, ya sudah lah, paling nanti ya Group yang lama tak hapus aja, biar nggak kebanyakan Group, kan repot kalau Groupnya banyak, isinya orang yang sama, kan HP saya nggak hang, saya udah sampai beli HP baru nih, jadi Group yang lama nanti, saya hapus, tapi akan saya umumkan ya, kalau yang mau mengulang atau lanjut, adakan ada Groupnya, ini Group lanjutan, ini Group mengulang, yang lama, sekian hari, hapus, ya jadi, supaya nggak sampai sekarang, ini saya udah, pola hidup sehat, 84 LA Group, lalu kanker 4, diabetes 2, keluarga, adakan saya ada lagi grup keluarga, 16, oh udah, HP saya ngeheng, hidupnya di WAG ya? HPnya ngeheng, mesti beli S23 Pak, jadi saya pakai 2 HP, 1 iPad, 1 laptop, jadi kalau kadang yang butuh berat, saya buka WA-nya di laptop Pak, laptop itu nge-forward cepat, terdak, seret, itu dalam 2 detik, 3 detik kekirim, karena prosesornya kalau laptop kan, apalagi Mac kan kencang banget, jadi saya buka WhatsAppnya, WhatsApp web, dari laptop, itu kencang banget, itu nggak ada remote-nya, sama sekali itu, mau nge-forward sekian file, kasihkan WA Group, tik, tik, seret, mau ke-broadcast, kan satu broadcast list, kan saya ada ABCDE broadcast, satu broadcast yang 5 ribuan, itu juga 3 detik terkirim, kalau pakai HP, waduh, nggak kuat, jadi sekarang saya, dia diem ya, dia diem, jadi saya pakai grip apa, WA-nya laptop, oke, saya cari lagi, beberapa pertanyaan, oke, terus ke bawah, saya baca lagi dulu ya, kalau water breathing, apakah bisa menyembuhkan, kista ginjal sekaligus vertigo, oke, jadi, nggak hanya water breathing, jangan di-info, segi lagi, kombinasi olah nafasnya, ikutin modul demi modul, atau kalau tidak, ikut lagi, karena itu kombinasinya itu, diterangin, pas menjelasin yang modul ini, pasti akan jelasin sebelumnya, gitu ya, karena kan ada 17 modul, pasti akan bingung nih, urutannya gimana, paling gampang urutannya itu, apa yang di WA Group, yang diajarkan, itu yang dilakukan, makanya, nggak di-post langsung, ini 17 modul, kan begitu, nggak, ya, post 1, 2, tapi ada modul yang bisa bersamaan, misalnya kayak deep sleep, gitu kan, itu kan kadang dislepkan di tengah, gitu ya, itu dimasukkan, jadi, mengkombinasikannya, ikutin yang di WA Group, nanti kalau udah semuanya dipelajari, sebenarnya kalau begitu semuanya dipelajari, Anda akan punya feeling, Anda punya insting, jadi kadang kita lagi di mobil aja, depan macet, tanpa sadar, langsung kita water breathing, set, itu kan kayak, udah kayak orang otomatis, jadi ketika kita akan menghadapi sesuatu, ya, kita kayak nafasnya udah ngikutin duluan, jadi kita akan nanti di depan macet, depan apa, udah nggak stress, itu nanti udah kombinasi, ketika semuanya diikuti, ya, dan modulnya tuh ngikutinya harus ada jumlahnya, kayak body scan, misalnya 10 kali berturut-turut, ya, nanti udah body scannya udah jadi peka, karena lain kali nggak butuh 30 menit, hanya 2 menit, 3 menit sebagai persiapan body stretching, kayaknya ketika semuanya dilakukan, nanti teman-teman akan tahu bagaimana mengkombinasikannya, ya, dan besok, mulai minggu ini, saya akan bikin lebih bertema, mudah-mudahan yang datang sesuai dengan temanya, ya, saya udah post di WA Group, dan BLAS, misalnya besok pagi untuk darah tinggi, lusa untuk darah rendah, besoknya ini, jadi yang darah rendah kumpul, bawa tekanannya praktek 10 menit, lalu dites lagi berapa, supaya lebih yakin, eh, turun, oh, naik, kan gitu ya, jadi, saya kasih tema per, dan juga akan saya rekam, kalau jangan pakai tema akan saya rekam, ya, oke, saya lanjutkan lagi, oke, ini saya tanyakan ke Pak ini aja, Pak Michael, Pak, Pak, kalau ngilangin ngorok, bisa pakai koyok, atau akupuntur, maksudnya, eh, suaranya hilang, suaranya hilang, ya, mestinya bisa, mestinya bisa, jadi ngorok itu kan dahak ya, dahak yang ada di sini, jadi, sebenarnya, akupuntur, ataupun koyok, ataupun apa, ngilangin dahak yang di sini, ngilangin dahak yang di sini, ngilangin dahak yang di, kerongkongan, jadi, mendengkur ini kan, karena ada, banyak dahak ya, di dalam ini, jadi, kita tuh, bukannya menghilangkan, dengkur, tapi menghilangkan dahak, sehingga nanti, akibatnya, tidak mendengkur, gitu, kalau kedokteran barat kan, dia menghilangkan, dengkurnya, kalau TCM ini, menghilangkan, dahaknya, sehingga, dengkur, dengkurnya otomatis, akan menghilang, gitu. Oke, ya, simak juga, modul deep sleep, sama posisi tidur, ya, jadi teman-teman, bisa eksplorasi posisi tidur, yang bagus, ya, dua, antara miring, miring, tapi, kakinya, ya, jepit bantal, lalu, paling bagus, sebenarnya, tuh, tidur itu, itu bantalnya, bukan di kepala, ya, di leher, jadi, bantalnya itu di leher, kan, kita punya leher, gitu ya, jadi, bukan bantal sih, bagusnya, kalau teman-teman punya bantal, punya guling, jadi, yang dipakai bantal, itu justru guling, yang ditaruhnya di leher, sehingga nanti, posisinya itu, akan lurus ke atas, ya, tapi, kalau belum terbiasa, yang, terbiasa pakai bantal tinggi-tinggi, gitu kan, kalau nggak pakai tinggi, pusing, itu perlu latihan, kenapa orang yang sakit pinggang, salah kecepit, segala macam, suruh ditidur di papan, dan tidak boleh pakai bantal, karena itulah posisi yang terbaik, nah, sekarang yang biasa pakai tidur, bantalnya tinggi-tinggi, dikurangi dikit-dikit, sampai nanti kalau bisa, nah, kalau kita tidurnya pakai guling, yang ditaruh di leher, maka kita lurus ke atas, dan kita mau miring pun, yang leher kita kesangga, itu kalau juga bisa mencoba, yang punya problem sulit tidur, atau menegur, ya, bahkan kalau di Islam ada tuh, masuk aja, coba di Google, cara Rasulullah tidur, gitu ya, berarti kan muncul miring kanan, ya Pak, jadi miring kanan itu, termasuk tidur cara, raja-raja di Tiongkok, ini tuh tidurnya, maksudnya pakai lima bantal, satu, dua, tiga, empat, ini sini ya, dan belakang, lima, tuh kakinya, kakinya jembit bantal tuh, ya, karena dia mesti, apa, jegang gitu ya, apa bahasa Sunda itu, mesti ngakang gitu ya, karena energi itu, mesti, mesti, jangan ada yang tersumbat, sebetulnya, atau ngablak-ngablak, ngadap atas, ya, 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 boleh, pokoknya bantal ini kan, sebenarnya buat, supaya, jangan ada yang, tersumbat ya, meridian waktu jalan ini, dia tidak, lancar, ya, lancar, oke, mantap, udah siap tuh, ada gambarnya, oke, lanjutkan lagi, Pak, sebentar, saya bawa yang ke bawah, pola nafas, BIMHOV 1, belum kuat, sampai hitungan 50, udah kesemutan, ya, tidak wajar, latihan terus, sampai bisa 200 kali, tapi kalau BIMHOV 1, kesemutan, itu enggak masalah, sebenarnya enggak apa-apa, ya, tapi kalau pusing, itu masalah, jadi kalau kesemutan, itu wajar banget, ya, berarti memang saya ada masalah, dengan energi yang belum lancar, nah gimana, supaya enggak kesemutan, berarti mulai ikut body stretching, ya, kayak yoga, kayak taiji, tapi body stretchingnya MBSR itu, lebih pelan daripada taiji, karena menekankan pentingnya, misalnya kalau taiji itu kan masih lebih cepat, ya, hampir kayak jigong, tapi ini lebih pelan lagi, bener-bener, tarik nafas, pelan-pelan, nikmati gerakannya, nikmati nafasnya, dan tidak boleh minum obat antisakit, supaya kalau misalnya ketahuan miring, sakit, itu berarti batasnya, balik lagi, ya, tarik nafas, sambil misalnya diputer, tapi di, muternya ini selaras, tarik nafas, pelan-pelan, buang nafas, pelan-pelan, kayak, ya, antara taiji dan jigong, itu ada taiji gung, gitu namanya, tapi kalau jam ke-4 ini, nyebutnya MBSR, bakal-kakal begitu setelah menari, kayak menari, posisi pahlawan berhenti, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, nah, itu nanti, sebenarnya kan prinsipnya sama, kayak senci, itu kalau Anda 60 jam, kalau jadi kalau sehari 1 jam, atau sehari cuma setengah jam, ya 120 hari baru dungguan, kenapa dikejar 1 hari 5 jam, supaya paling tidak, itu 12.14 hari dapat, gimana energi muter satu putaran, tapi pengalaman teman-teman yang mengombinasi, paginya Wim Hof, lalu sehari itu 3 jam sekali senci, itu kadang nggak sampai 60 jam, 30 jam, eh saya udah dungguan, kombinasi lagi, misalnya dengan body stretching, dimana, dengan body stretching itu kan sarahnya lentur, pemburannya lentur, yang kecepatan lepas, ya energi, putaran energinya akan lebih cepat lagi, makanya, kalau saya menyarankan itu kombinasi, Pak, saya Bim Hofnya 12 jam, kalau sekarang saya malah menyarankan, nggak usah, 6 jam itu udah cukup, lebih baik waktu yang ada, digunakan untuk body stretching, jadi jangan sampai ngejar 12 jam, sehari 3 kali, wah itu, itu olah nafas, Bim Hof itu sih olah nafas yang tidak normal, ada orang yang malah jadi aritmia, jadi keseluruhan tadi itu bener tuh, harus ada waktu buat olah, buat jalan kakinya, buat olahraganya, padahal kalau udah umur 50, buat betulin masa ototnya, supaya ototnya terbentuk, maka udah paling gampang, kalau Anda ikutin aja, sebenarnya racin-racin sering ikut pagi, kan kadang-kadang, yang pagi hari itu, ada pengertian-pengertian baru, yang saya tabahkan, dan memang tidak direkam, karena yang rekaman panjangnya, sudah di workshopnya, kalau yang pendek-pendek, kadang dapat pengertian baru, tapi pendek, nah itu orang yang racin ikut pagi hari, pasti mendapatkan, jadi yang kesemutan, Anda harus selesaikan, dan itu bisa selesai dengan olah nafas, kombinasi dengan body stretching, kalau olahraga, jalan kaki, kakinya aja yang gerak, ya Anda butuh, misalnya berapa langkah, kalau saya dulu malah 10 ribu langkah, ya karena Pak Michael kan punya masalah, pernah masalah di kakinya, saya mengejar 10 ribu langkah, nah sekarang aja saya turunkan malah, jalan kakinya cukup 4 ribu, 5 ribu, tapi body stretchingnya saya tambahin, jadi, kalau saya dulu sebagai seorang biabet, ya saya harus 10 ribu langkah, tapi sekarang dengan body stretching, maka langkahnya malah kanannya juga cuma 2 ribu, 3 ribu, kenapa? karena dulu saya kesemutan tangan kiri, kaki kiri, pas ujian terimobil aja, kadang suka, musti begini kayak cari posisi, duh, nggak enak tangan gitu, udah hilang sembuh semuanya, jadi yang kesemutan ini ya, Anda harus mulai ikuti body stretching, kalau misalnya Pak, saya paginya kan jam 5.30, ngantar anak segala macam, kan modulnya ada, jadi Anda simak aja modul body stretching, yang 13 ABCD, itu dari Pak Lawardi, lalu 14, itu ada 14 ABCD, EFJ, HIJ, KL, MNOP, HIK, sudah sampai HIK, jadi banyak banget, gerakan-gerakan dari body stretching, maka ikutin aja, satu file puter, praktek sendiri, mau jam 9, mau jam 10, mau sore, mau malam pun, nggak apa-apa juga, tapi satu hari, satu kali, dulu sebelum ada gadget, olahraga itu, seminggu dua, tiga kali cukup, itu ilmu olahraga kuno, zaman jadul, sekarang adanya gadget, orang HP-an, orang laptop-an, orang nge-zoom, ada dokter, namanya dokter Karupiah, itu direktur pendidikan, di Singapura, meneliti, dan memprediksi, dari hasil penelitiannya, kalau di angkatan orang 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke atas sekarang ini, kebanyakan saraf kejepit di pinggang, tapi ramalan beliau, kayaknya mulai menjadi banyak kenyataan, bahwa akan nanti banyak orang saraf kejepit di leher, akibat gadget terus, gadget terus, posisi yang lehernya ini nggak normal, kalau orang saraf kejepit di pinggang, saraf operasi, lumpuh pinggang ke bawah, tapi saraf kejepit di leher, sampai saraf tindakan, saraf operasi, lumpuh leher ke bawah, coba, makanya untuk menghindari saraf kejepit di leher, olahraga harusnya, ilmu olahraga harusnya dirubah, olahraga itu harian, olahraga itu harian, dan bukan olahraga yang berat, cukup 15 menit, 20 menit, bodysetting Anda sehari, tapi harus harian, kenapa? kecuali Anda pakai gadgetnya juga, seminggu tiga kali aja cukup, seminggu dua, tiga kali, kalau enggak, dan olahraga bodysetting itu, sehari cuma 30 menit, makanya kalau saya berpikir, Pak saya olah nafasnya sehari 6 jam, kuranginlah 30 menit, jadi modul tadi itu, lalu misalnya apa, berjemurnya harus 20 menit, yang olah nafas botol breathing sambil berjemur, jadi kita harus bijaksana, pintar-pintar ngatur, sehingga modul itu bisa kok dilakukan semuanya, gitu loh, oke, saya coba baca lagi, kalau ini waktunya udah jam 9, tapi kalau ada yang penting, Pak kalau kaki berbentuk, oh, karena usia, apakah masih bisa membetulkan dengan akupaj? enggak bisa Pak. Nah itu kan udah struktur ya Pak ya. Jadi kalau udah tua itu, sebetulnya sudah tidak memungkinkan ya, kalau masih muda, kartilats itu masih bisa di, masih bisa di stimulan, kartilats itu tulang lawan ya, tapi kalau udah tua, kartilats itu akan semakin berkurang, jadi kalau udah tua ini biasanya, apa, tulang ini udah semakin kropos ya, apalagi kalau kurang berjemur, kalau kurang vitamin D3, K2, agak sulit ya, bukannya, bukannya enggak bisa sih ya, karena mukjijat kan selalu ada ya. Jurus terakhir ya, soul, miracle, and healing. Iya, betul, mukjijat itu selalu ada, tapi kalau secara teknis, ya secara teknis, teknis ilmiah, susah lah. Oke, Pak, apakah QRMA bisa mendeteksi, kalau ada batu ginjal? Enggak. Yang dideteksi bukannya batu ginjal, tetapi ginjal ini, bekerja tidak optimal. Jadi kayak misalnya asam uratnya tinggi, kemudian ada kretaninnya tinggi di situ. Jadi ginjalnya, fungsinya lagi tidak normal. Nah, tidak normalnya apa, perlu ke dokter klinis ya. Iya, betul. Itu untuk di MRI ya, untuk di MRI, untuk dilihat, gitu. Kalau osteoporosis, bisa, Pak, dengan akupats atau live wave? Kalau osteoporosis itu sebetulnya obatnya berjemur ya. Karena kalau... Pats juga bisa. Ada X49, itu gunanya untuk memperkuat tulang. Jadi dia menstimulan, meregenerasi stem cell untuk tulang. X49. Dan itu, waktu dipakai, tetap harus berjemur. Karena kita membutuhkan UV ya. Jemurnya harus, kaliumnya harus, bahannya. Kalau nggak gitu ya, nggak bisa ya. Kalau cuma diam di rumah, tidur di ranjang, tempel, nggak akan sembuh. Kalau misalnya ikut olah nafas, terus berjemur, terus makan yang benar, itu mudah-mudahan bisa ya. Dan semakin cepat penyembuhannya. saya lansia 80 tahun, cangkok ginjal, rutin transmusi darah, HP rendah. Apakah bisa dibantu dengan koyok tempel ini? gejalanya apa, Bu? Banyak banget ya, udah 80 tahun, ginjal, HP rendah. gejalanya apa? Kalau gejalanya cuma menyehatkan aja, bisa. Tapi kalau gejalanya mau memperbaiki ini, memperbaiki ini, itu yang susah sih, Pak. Yang saya alami, setelah bergaul dengan WA grupnya Pak Jarot ini, kita ini dianggap sebagai Tuhan gitu ya, bisa menyembuhkan segala macam. padahal kita, kalau saya dalam menghadapi satu penyakit, ini kan mesinnya diurai satu per satu ya. Satu-satu diurai, oh ini, kenapa ini, oh ini, kenapa ini, kenapa ini, 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 Dan kalau ini karena literasi kesehatannya juga kurang ya. Jadi kalau sakit, saya sakit ini, terus tiba-tiba saya kasih usulan, oke, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Pak, nggak mau sembuh nih, katanya. Karena yang ini juga sakit. Ya ampun, kenapa nggak bilang? Kalau bilang kan saya bisa secara holistik gitu ya. Oh ya, ini sakitnya karena, ini karena, ini karena yang paling penting sebetulnya, itu gambar saya ini ya. Ini nih, ini nih, yang makanya sebenarnya kalau bisa dipotret, Bapak-Ibu sekalian dipotret aja nih, di mana sakitnya, di mana sakitnya itu, pasti di situ ada titik atau meridian akupuntur. Nggak mungkin lepas. Jadi, ini kan saya mengurai titik-titiknya ya. Jadi dari sini, dia ke sini ya, dia jalan ke sini kan. Terus dari sini, dia jalan lagi ke sini, dia muter ke sana, dia balik ke sini. Jadi, kalau ada sakit di salah satu titik yang ada di gambar ini, itu akan jauh lebih mudah untuk kita mengatasinya. Makanya tadi kan saya bilang, kalau ANP, ini pasti di daerah ini, bladder. Terus kalau sakit jantung itu adanya di sini nih, perikardium. Dan ini di heart, di sini nih, di pergelangan tangan. Terus kalau mual, ini muntah-muntah, adanya di sini nih, perikardium. Terus kalau susah BAB dan sebagainya, adanya di kucus besar dan kucus kecil. Jadi semua tinggal dilihat aja nih, ini masalahnya apa. Kalau sesetap nafas, adanya di sini nih, di LU1, lung, one. Terus kalau nggak bisa tidur ya, juga bisa di sini nih, LR3. Jadi, livernya terlalu aktif. Jadi, semua ini bisa diceritain. Penyakitnya apa, penyebabnya apa, dan lokasinya di mana. Oke, teman-teman nanti yang berupa sudah sakitnya itu sudah misalnya itu klinis medis dan data-data teknisnya itu banyak. Itu kalau mau konsultasi, tadi ada, kita lihat ada tambahan satu nomor lagi untuk senci gratis ada nih Pak Franz, jadi di Surabaya itu ada Pak Johannes, tapi menurut saya, setahu saya, dia ada kelas berbayar, Ibu Sinta itu juga ngajarin sencinya di kelas berbayar, yang satu bulan 21 sesi itu 2 juta. Di mana dalam 21 sesi itu 10 sesinya dari saya. Lalu Ibu Sinta 6 kali, Ayah Guru atau Pak Saipul Kalim 5 kali. Nah, di dalam Pak Ibu Sinta itu di dalamnya ada sencinya, tapi bukan hanya 6 kali, karena ada lagi praktek bersama yang sore malam, sore hari, selain yang dengan saya pagi hari, itu dengan Ibu Sinta. Nah, dari Ibu Sinta ada tambahannya yaitu konsultasi pendalaman masalah. Karena kan konsultasinya sendiri itu kalau Anda pergi ke psikolog ya, itu kan satu orang antara tergantung ya, levelnya psikologinya itu di mana. Saya punya beberapa teman yang misalnya PhD atau dokter, ya biasanya kalau konsultasi itu per 60 menit itu 1,2 juta. ya makanya kalau misalnya masalahnya lebih banyak di masalah relasi, itu kenapa saya buka kelas juga untuk parenting, itu 21 kali, ya itu juga 2 juta. Karena dengan salah satunya Ibu Herianti itu PhD, dia dokter, dia dosen psikologi dan Ibu Krishnadewi. Mereka itu tarifnya juga sekitar 1 jutaan kalau konsultasi per orang. Nah, dengan mereka berdua masing-masing 7 kali. Dan memang berkelompok, tapi nggak sampai banyak banget. Karena kita maksimalkan itu 50. Bahkan mungkin nanti untuk angkatan pertama 20 pun saya akan jalankan dulu supaya lebih sedikit artinya setiap orang mendapat hak bertanyaannya lebih banyak. Nah, tapi kalau rajin cari di info di grup sebenarnya ya, kayak yang terangnya grup dua arah ya, kayak diabetes dan kanker dan juga tulang sarah. Seperti malam ini aja juga ada kan informasi ini Senci Gratis Pak Fran, nomornya tak post ulang ada yang nulis tapi tak post lagi teman-teman bisa lihat di chat ada juga pelajaran Senci Gratis. Sama juga kayak Fruit Enzim kemarin Pak John buka kelas tapi udah tutup sekarang karena saya dulu belajar Fruit Enzim ya bayar karena formatasi 6 bulan dampingin 6 bulan kan yang dampingin lama saya PHS aja 17 modul itu kalau itu 4 bulan itu kita kasih gratis juga karena memang udah komitmen kecuali yang butuh bayar butuh bayar itu misalnya dietnya mau spesifik tes DNA itu kan lab bayarnya kan ke labnya yang kita endorse sama juga ada beberapa alat atau produk yang kita endorse kalau gitu pasti kan gak mungkin gratis atau program kem-kem berbayar kita ajak pihak lain kita panggil dokter nanti kem olah nafas dengan Mas Gunggung itu ya dia bawa alat HRV dia bawa QRMA dia bawa waduh macem-macem alat akan dibuat semuanya untuk dites supaya sampai detail sampai puas akan dibedakan ya istilahnya tuh gini kalau Senci itu olah nafas satu jurus untuk semua penyakit cuma satu olah nafas Senci itu cuma satu olah nafas cuma satu macam nah pola hidup sehat mending ada empat paling enggak ya lima paling enggak sebenarnya kalau secara tekniknya ping-pong satu ping-pong dua water breathing whisky breathing coffee breathing dalam whisky breathing ada nafas pelan satu bur banding dua atau ada segitiga itu kalau secara teknis tapi di dalam water breathing ketika masuk MBSR nah temanya yang banyak karena tadi tuh semuanya untuk menyasar yang Pak Ikel katakan tadi tuh jadi tema-tema olah nafas tuh kalau ikut jangkabat scene itu memang temanya tuh happiness gratitude forgiveness happiness kebahagiaan itu tema-tema itu yang disasar dan ketika tema itu yang disasar hati itu yang disasar maka sebenarnya nafasnya menjadi enggak penting lagi saat tema itu nafasnya terserah tapi susah harus disimak itu pelajarannya karena ketika pelajarannya itu akan mengubah pola pikir kita ya lalu kita mengambil keputusan apapun yang terjadi saya mau bahagia udah apapun yang terjadi tubuhnya alkali bahkan gak usah minum air alkali pun alkali juga bahkan gak usah olah nafas aja olah nafas gak usah aja udah tetap aja alkali yang ngatur yang ngatur alkali itu hormon hormon diatur sama perasaan jadi teman-teman ikutin aja terus modul-lumi modul nanti akhirnya dapet konsepnya dapet esensinya tapi apalagi nih apalagi waktu ngolah perasaan ambil olah nafas tambah lagi misalnya dengan menu-nya tepat ikut juga berjemur saya tuh sampe mikir ke banget kalau gak sembuh satu peluru aja sembuh ini kan digunakan banyak peluru itulah ikut dengan volistik tapi kalau gak sembuh juga jangan-jangan tadi tuh takut aja lima organ tubuh langsung terpengaruh makanya kalau saya ditanya saya setuju dengan dokter 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 Detrix Klinghart yang namanya makan minum segala macam itu tubuh fisik pengaruh sehatnya cuma 10% udah gak makan ini gak makan itu sampe jelimet kayak begitu olah nafas John Kabat Sin ataupun Wim Hof itu namanya tubuh energi akupunktur itu diatasnya levelnya malah jadi akupunktur punya kesembuhan diatas makanan dan minuman dan obat itu disebut tubuh energi tapi begitu tubuh mental olah hati olah pikir itu dua kali lipatnya makan minum bahkan orang makanya kalau Pak Pak Mas Gunggung kan berani menantang begini yang dia bed gak usah diet makan seperti biasa gula turun itu yang menunjukkan betapa hebatnya olah rasa olah pikirnya tapi menurut saya udah semuanya aja makanya diatur olah nafasnya diatur olah hatinya diatur olah pikirnya diatur olah hidup sehat itu udah mau usah gak sembuh saya pikir kok banget kalau gak sembuh mestinya sembuh percaya bisa sembuh udah selama hayat masih dikandung badan untuk migren vertigo di grupnya mana sama semuanya pola hidup sehat migren vertigo kanker autoimun berapa belas orang autoimun yang udah saya sembuh grupnya sama pola hidup sehat olah nafasnya mana modul 1-17 migren vertigo autoimun diabetes asam urat kolesterol kanker minyum kista sama WA grupnya sama modulnya sama ikut olah nafasnya sama cuma kadang sekarang saya pancing nih hari ini diabetes nanti kita ajarkan kalau anda ikut semuanya loh kok pak yang kemarin diabetes sampai sekarang kok pelajarannya sama ya sama ya cuma nanti akan dibahas lebih-lebih detailnya paling gak pembahasannya tapi teknik nafasnya bimbof ya bimbof gak ada bimbof untuk diabetes bimbof untuk kanker bimbof untuk diabetes untuk kanker untuk migren untuk vertigo cuma nanti ngomongnya aja yang saya akan bedakan jelasinya kenapa kanker sembuh dengan bimbof nanti pas diabetes kenapa diabetes diabetes sembuh dengan bimbof gitu ya saya carikan penjelasannya untuk disampaikan ya penjelasan para dokter aja yang saya ambil banyak dokter yang menjelaskan sekarang ini ya jadi banyaknya kalau habis begini pak saya mau WA group yang untuk ginjal saya mau WA group yang untuk migren saya mau WA group yang untuk sama anda sudah di WA group pola hidup sehat anda sudah di kelas kesembuhan malah kalau saya menyarankan anda live group dari WA group kanker kenapa disana nguplek-nguplek soal makan minum kemo semuanya itu cuma 10% aja anda keluar aja dari WA group kanker anda simak aja pola hidup sehat anda sembuh jadi sebenarnya kadang-kadang patah-patah tak bubarin aja kali ini WA group kanker sama diabetes ada kebanyakan WA group malah kan ada WA group pola hidup sehat ikut berapa kelas ini diikuti itu kan sama semua aja jadi migren vertigo ikut pola hidup sehat nggak ada WA group khusus kicil nggak ada migren nggak ada vertigo nggak ada kanker aja karena memang banyak jelimetnya makan ini makan itu dan juga mungkin biar punya rasa yakin akan sembuh panggil Pak Bawar Untuk panggil Bu Elisabeth Prada ngajari makan ini makan itu jadi yang dibahas itu sebenarnya hanya level aspek tubuh fisik dalam 5 level kesembuhan itu di WA group kanker itu yang diajarkan jangan makan ini jangan makan itu masaknya begini masaknya begitu tapi ada makan apa saja itu makanan kalau metabolism nggak bagus masuk ke perut jadi BAB kalau metabolism benar anda makan sayur buah jadi obat jadi kalau anda sudah makannya benar pun anda kecewa kepahitan itu obat pun anda makan dibuang lagi malah membanding ginjal jadi betapa pentingnya sebenarnya membetulkan sistem imun betulin metabolisme tubuh lewat kekuatan pikiran kekuatan hati kekuatan mental apalagi hatinya dibetulin makannya benar tapi sebenarnya misalnya anda mau keluar kalau saya sih ditanya beberapa orang yang kanker kalau anda milih life group yang mana kebanyakan anda life group yang kanker pun anda life group kanker biar nggak banyak pusing dengan pelajaran yang harus ini harus itu makan ikan ada ininya makan sayur ada ininya wah yang kesaksian itu isinya kesaksian aku nakutin semuanya malah benar anda tanpa apakah dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu khawatir takut mati kalau gambarnya Pak Michael hari ini pas banget dengan kalimat yang sering saya ucapkan anda khawatir anda mati anda takut anda nggak bisa sembuh anda harus buang khawatir harus buang ketakutan makanya modul inner healing jadi penting modul soul healing jadi penting modul perjumpaan dengan Tuhan jadi penting karena apa yang buat anda tidak takut mati kalau bukan Tuhan itu menjadi makanya kalau kita simak kayak ditipus Pak inti kesaksian saya ketika dia pasrah banget sama Allah sama Allah atau Gavrila inti kesaksian saya bukan soal bernafasnya waktu dia bilang saya mati ketemu Tuhan saya hidup bersama dengan Tuhan berarti sama aja mati sama hidup ah saya nggak takut mati saya nggak pusingin lagi soal kanker saya tapi kalau saya masih hidup saya mau melayani dia mulai nolong orang dia mulai berbuat baik dia mulai main musik di gereja dia lupakan kankernya dokter bilang 6 bulan lagi stadium 4B karena dia stadium 2 kemo radiasi sembuh penang bagaimana nggak sembuh kemo radiasinya disana 2 tahun lagi relapse kanker stadium 3 kemo radiasi lagi sembuh kemo radiasi itu hebat banget kok 2 tahun lagi stadium 4B kalau nggak kemo radiasi dibilang umumnya 6 bulan dia nggak kemo dia nggak radiasi dia nggak operasi tapi dia olah nafas 3 jam sekali dan makan sehat banyak orang olah nafas makan sehat mati juga namun saya unsur yang pentingnya adalah dia nggak takut mati dia bilang Tuhan aku mati ketemu Tuhan aku hidup bersama dengan Tuhan kalau saya hidup saya berbuat baik saya sibuk berbuat baik sekarang udah 5 tahun anaknya udah nomor 2 tahun sebelum dia punya anak dia di pet scan dinyatakan bersih sama sekali bersih saya punya teman juga nggak ikut program saya tapi dia sering ngirimin saya buah 2-3 minggu sekali ngasih saya buah emang dia orang berada dia ke Amerika dan pet scan dinyatakan bersih tapi saya nggak heran kalau dia bersih karena hidupnya aduh saya lihat ibu ini banyak banget nolong orang dia pernah ke rumah saya beli lukisan saya habis beli lukisan saya dia merasa harganya murah sekarang dia apa baik terus dia rajin banget ngirimin saya buah tapi orangnya baik bener jadi teman-teman jangan takut dengan kanker manusia mestinya mengalahkan kanker kayak covid juga dikalahkan kanker juga dikalahkan simak modulnya berusaha makan sehat sebisanya kalau ketemunya tidak sehat atau makan nggak usah pakai keberatan ada apanya asalnya dari mana ayam ini dari mana sayur ini dari mana udah makan dengan ucapan syukur tapi memang bukan makan ngawur ya berusaha sesehat mungkin tapi ingat tadi pelajaran Pak Michael hari ini yang saya senang banget itu gambar tadi tuh begitu takut lima organ dipengaruhi maka stop ketakutan ya oke karena segi waktu sekali lagi yang masih mau lebih lanjut nanti silahkan kontak nomor Pak Michael yang sudah ada di chat ya sampai jumpa di program selanjutnya ya terima kasih Pak Michael terima kasih Pak Jarot terima kasih Bapak Ibu sekalian selamat malam selamat istirahat selamat istirahat semoga sehat amin selamat menikmati selamat menikmati